Silahkan Rob, waktunya untuk paparan bisa 15 menit, nanti dilanjutkan Tanya Zab 10 menit. Ya, Majelis karena tadi saya merasa keburatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Prof. Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bampang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah tidak apa-apa Pak Edi itu kan haknya beliau juga. Ya, saya juga kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bampang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bampang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu, Ali Fikri jurubicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bampang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak menchallenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, para kuasa hukum Paslon 01 dan Paslon 03. Pak Edi ini izin dari kampusnya belum ada ya? Kami tidak mengajukan izin jadi memang langsung ke sini. Jangan lal tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.